Halo sahabat rajuters, halo, hai, salam semangat ketemu lagi dengan kita tutorial rajut.id pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang jenis-jenis benang simak ya videonya oke, untuk yang pertama disini kita punya yang namanya benang poliester seperti ini teksturnya oke, jelas ya biasanya benang ini kita pakai untuk membuat tas, dompet, rajutan itu pakai benang poliester ini mudah kreasinya ada yang model satu warna ada yang sembur seperti ini nah, kita memakainya bisa pakai teknik yang satu benang saja atau dua benang digabung dua benang digabung kini, kalau ingin hasilnya yang lebih tebal contohnya seperti ini nah, disini kita punya contoh yang menggunakan benang tunggal dan yang menggunakan benang dobel disini kelihatan ya, kalau yang benang tunggal dia lebih tipis kalau yang benang dobel dia lebih tebal terus kayak agak lebih kekeh gitu ini contoh pembuatannya bisa dijadikan tas next, kita punya benang katun benang katun benang katun ini biasanya kita bisa pakai untuk awal-awal belajar merajut bisa jadi bros, atau peci, atau amir gumi bikin boneka-boneka kecil itu biasanya kita pakai benang katun disini kami punya contohnya untuk membuat topi peci ya kalau ini peci yang buatan mesin dia lebih tipis gitu nah, biar kalian, apa, para sahabat bisa membedakan kalau ini yang peci dibuat dari rajutan menggunakan benang katun ini benangnya di dobel jadinya dia bisa kekeh terus dingin dipakainya kalau benangnya tunggal seperti ini ini rencananya mau buat topi bayi tapi gak berhasil nah, ini dia lemes gitu kalau benangnya tunggal seperti ini contohnya penggunaan untuk yang benang katun seperti ini ya oke lanjut kita ke benang nilon ada banyak sekali benang nilon merknya terus hasilnya juga beda-beda gitu cahayanya nah, kalau benang nilon itu dia kan lebih seperti ini contohnya ya ini nilon filamen oke dia lebih bersinar kalau dibandingkan sama yang polyester tadi ya terus dia itu kayak kaku gitu tapi nanti hasil rajutannya itu dia lemes ini yang untuk nilon filamen nah, untuk hasil jadinya seperti ini tuh, lemes kan ini untuk yang nilon filamen lalu ada yang nilon propilen kalau nilon propilen itu cahayanya beda ya lebih mengkilap yang filamen tadi nah kalau nilon propilen ini ada macamnya ini yang seperti ini ini yang nilon propilen ada juga nilon propilen yang bentuknya gulungan seperti ini nah kalau dilihat sama-sama nilon propilennya tapi cahayanya beda ya mungkin karena dia beda merk terus tingkat ini kekuatan benangnya yang ini sedikit lebih lentur lebih mudah pipih gitu kalau yang ini agak lebih kuat ini yang nilon filamen tadi ya ini kelihatan lebih padat gitu loh ya tingkat kepadatannya yang untuk nilon filamen itu lebih tinggi daripada yang nilon propilen contohnya yang pakai yang nilon gulungan ini hasil jadinya seperti ini ini yang sama-sama nilon propilennya ya hasilnya bedakan cahayanya ini untuk yang benang nilon next kita ke benang kaos istilah kerennya itu tea yarn dessert yarn itu dia benang kaos ini ada dua benang kaos yang berbeda ya beda merk kalau yang gulungan ini lebih kecil kalau dibandingkan sama yang ini sebentar kalau kalian sudah lihat video yang tentang alat-alat rajut itu walaupun sama-sama bedang tea yarn yang kita pakai tapi kita bisa menggunakan hakpen dengan ukuran yang berbeda disesuaikan dengan ukuran benangnya seperti ini benang kaos yang kemarin sempat hits banget lalu berikutnya ini ada talisatin seperti ini dia juga mengkilap seperti nilon tadi tapi ini lebih besar diameternya sepertinya ini kalau digunakan untuk merajut juga bakalan cantik pasti hasil tasnya cuman selama ini kalau benang talisatin ini itu lebih dipakai untuk membuat aksesoris-aksesoris seperti apa kayak gelang gitu-gitu tapi kalau untuk rajut ayo kita buat menjadi yang pertama merajut menggunakan benang ini talisatin next berikutnya kita ke talikur seperti ini talinya ada yang ukurannya kecil seperti ini sebentar ya oke ada yang ukuran besar seperti ini kalau talikur itu seperti ini dia teksturnya ya dia tebal kuat ini biasanya digunakan untuk tas makram cuman kita juga bisa meracutnya hasil jadinya tas yang dibuat dari talikur ini kaku gitu kekeh jadinya kalau suka tas yang dia bisa membentuk kaku gitu boleh disarankan pakai talikur ini cuman dia kalau dirajut lumayan bikin tangan capek sih soalnya dia bahannya keras oke next ini yang namanya tali rafia maaf gak punya yang tali rafianya sendiri jadi ini kami tunjukkan yang hasil jadi rajutan pakai tali rafia dia mengkilap tapi juga lemes gitu ya ini yang untuk tali rafia ups jangan dibilang ini tali rafia yang biasanya buat nali-nali kalau kita mau ngantar paketan gitu ya ini tali rafianya itu rafia jepang yang dipakai sekali lagi jadi beda bukan tali rafia yang biasanya kita beli di warung seribuan satu bulung itu bukan ini namanya rafia jepang emang biasanya dibuat karya rajut gini lalu apalagi ya ini ini ada yang namanya benang akrilik seperti ini tekstur benangnya bisa dibilang ini bulky ya benang yang bulky atau yang plynya besar jadi gulungannya gini besar ini biasanya digunakan untuk rajutan yang wearable topi shell gitu seperti ini contohnya hasil jadinya itu tebal gitu jadi kita harus pakai hakpen yang ukurannya agak besar anget dia anget kalau dipakai next yang hampir sejenis tapi beda itu namanya kartun milky oke seperti ini dia ada yang satu warna ada yang sembur kalau dibandingkan sama yang akrilik hampir sama ya kayak lembut gitu biasanya emang buat ini baju-baju bayi gitu ini contoh pemakaiannya bisa digunakan untuk membuat kaos kaki bayi atau juga sweater nah ini bedanya kalau pakai yang akrilik bulky tadi kan dia tebal gitu ya kalau yang kartun milky dia lebih tipis cuman tetap anget dia dipakai gak berat seperti itu oke itu tadi benang-benang yang biasanya digunakan dalam merajut benang apa lagi yang belum oke tadi sudah ada beberapa jenis benang mulai dari polyester lalu ada juga benang nilon ada tali satin terus ada kartun milky ada juga rafia jepang ada tali kur ada benang kartun ada benang kaos atau tion ada benang nilon filament kira-kira benang apa lagi yang belum kami sebutkan disini silahkan komentar ya nah sekian dulu untuk video pengenalan benang hari ini semoga bisa membantu para sahabat untuk memilih ah enaknya aku pakai benang apa ya aku cocoknya pakai benang apa ya aku sukanya yang mana ya nah semoga ini bisa membantu dan silahkan berikan like jika memang ini bermanfaat jangan lupa untuk subscribe channel kami dan nyalakan tanda loncengnya agar bisa mengetahui apalagi video terbaru dari kami terima kasih ya para sahabat untuk hari ini sampai ketemu lagi bye bye daaah selamat menikmati